jambulnya mulis Mike Michael tinggalnya di katulistiwa jambulnya juga harus jambul katulistiwa jambul Hai saya hai dulu yuk teman-teman buat Michael Michael yo ini trader trader kebanggaan Indonesia Raya sih kau lucu banget Mike beruang itu gambar apa tuh beruang ya semoga semoga bukan beruangnya nangis beruangnya nangis ya oke beruang nangis berarti mau bulis Oke Mike perkenalkan teman-teman semuanya di depan kita saat ini ada Michael Michael Yo dia adalah seorang trader yang saat ini sangat populer sekali digandrungi oleh cewek-cewek dan juga cowok-cowok karena lucu dan pinter Halo Mike Hai ya jadi kita malam hari ini mau ngomongin tentang apa nih Jambul Mologi kata mungkin mungkin berbeda ya sama tahun lalu ya Midi akan lebih kolaktif tapi ya parahnya yang perlu diperhatikan adalah how you diversify your portfolio jangan semuanya digital digital lagi I think kalau semuanya digital itu quite risky untuk kalian gitu jadi malam hari ini kita akan ngobrolin tentang tips investasi dan trading saham di tahun macet ini sebut sebentar aku coba ganti wifi ya soalnya agak-agak macet Oh no worries no worries ya suaraku MY agak-agak pecah gitu katanya jadi aku juga agree dengan Michael tadi baru aja Michael bilang bahwa market tahun 2022 ini arahnya naik seperti yang tadi saya sempat review dikit ya mungkin dia akan bisa ada koreksi normal sampai sekitaran level 6600-an habis itu naik lagi dan break out dan pastinya temen-temen mesti punya saham-saham dari old economy juga bukan cuman digital-digitalan seperti saham perbankan besar nah salah satunya yang menarik hari ini tadi adalah BRI yang diborong asing 8700an miliar Oke udah siap Mike suaranya udah lancar oke ya 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 oke silahkan Mike aku oke aku kok brogi ya oke mulai dari Mike dulu deh bapak k Qué bapak yak lalu bapak Jadi kalau teman-teman di M-Trade sendiri, tim coach di M-Trade dan juga trading sistem kita di M-Trade Dulu kita nggak pernah yang namanya scalping Tapi tahun 2021-2022 ini kita mulai ada yang namanya scalping Jadi tadinya kan cuma swing trading, jangka menengah, jangka panjang Nah, ketambahan satu nih scalping, tapi scalpingnya tuh kayak munculnya di notif masih swing trading Tapi tulisannya scalping potensial gitu Dan ternyata yang di scalping-scalping ini juga lumayan cuan gitu Tapi akhir-akhir kita udah mulai banyak ingetin teman-teman semuanya Kayak yang sering saya ngomong sih, ember tuh mesti diisi batu besar dulu Baru kerikil, baru pasirnya, kalau embernya penuh Jadi ya, mesti diisi saham-saham yang buat investment juga bagus Terus kayak misalkan yang digorong asing banyak Akhir-akhir ini BCA, BRI, Telkom Terus atau juga kira-kira kayak gitu Baru kemudian, sebagian lagi buat trading dan juga buat scalping yang kecil-kecil gitu Nah, kalau Michael sendiri gimana nih? Baru kemudian, berikan? Mae apple, mudah gitu Baru kemudian, mereka mau ser puppy-tip Baru kemudian alpha存-tip Baru kemudian besar campan Oh, Koko Sebentar, ini Koko MY, Koko MY itu Teman-teman bilang suaranya gak ada loh Gak ada suara loh Gak ada suara, tapi di aku ada Aneh Di aku ada Oke, sambil nunggu Michael ya Ini ada om Ben nih, jalan-jalan murah Om Ben, om Ben, kalau misalkan Kita invite, boleh ya Mike ya Bertiga ya, seru-seruan ya Sambil nunggu Mike nih ya Hai om Ben, mau gak ngelike bareng kita Tapi suaranya gak ada Yang ini yang dipin ke om Ben Iya, aku mau nyapa om Ben gitu Iya Udah bisa belum teman-teman Suara Koko MY Halo Sambil nunggu Michael, beresin suaranya Halo om Ben, salam kenal Kita kenalan di IG Halo salam kenal si Ellen Aku ngeliat om Ben ini kayak berasal liat ini loh Aktor Korea Oke, Mike sambil keluarin suara dong Mike Nah, jelas-jelas Bagus 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 ya Tadi aku lagi ngobrol sama Mike nih Soal strategi Gimana sih menghadapi market yang loncat-loncat gini Strateginya plan risk rewardnya gimana gitu Nah, mungkin dari Michael dulu nih Cerita abis itu om Ben, boleh dong kasih insight dikit Belum ada suara loh Mike Mike Di netizen masih gak ada suara loh Entah kenapa itu Komennya banyak gak ada suara Iya, tapi di tempat saya denger Aku denger Iya, bisa juga denger Misalnya Ben juga denger Oke, coba om Ben dulu deh Om Ben sambil Mike Coba benerin dulu Keluar masuk lagi deh Mike Aku invite lagi Mike-nya ya Oke Wah Aku Bener-bener surprise banget ada om Ben nih Halo om Ben Halo, iya salam kenal Miss Salam kenal Om Ben, gimana sih ngademin market yang loncat-loncat gini Saat ini Gimana tuh strateginya Risk reward Plannya tuh gimana sih Kalau saya market loncat-loncat begini Kalau temen-temen Money managementnya gak kuat Ya, saya sarankan Begitu kena resist Ya, mulai TP bertahap Kalau saya seperti itu sih Tapi kalau memang kita punya money management yang kuat Yang dalam arti kita masuknya Proporsinya itu bagus money managementnya Saya rasa Nge-hold bisa Cuman memang resikonya adalah Kita kena PHP market Ya, jadi udah profit Tiba-tiba balik lagi BP lagi Nah, itu Jadi salah satu Apa ya? Kendala Jadi biasanya makanya dengan market seperti ini Kalau mau aman ya Kita taking profit bertahap Jadi, masuk di area support Kena resist ya Kita mulai taking profit Kalau enggak ya Nanti kena PHP Karena marketnya kan begini ya Gejolaknya luar biasa ini sekarang Gak kayak market yang kemarin-kemarin Kalau saya seperti itu, Miss Alan Oke Om Ben Kalau money managementnya gimana? Strategi risk management Aku penasaran gimana nih? Kalau saya begini Kalau saya melihat Dan market yang seperti ini ya Saya tidak akan pernah memakai 100% Dari modal saya Yang pasti seperti itu Karena kita ngerti marketnya ini Belum terlalu kondusif Jadi kalau market seperti ini Saya sarankan buat teman-teman Biasanya Kalau saya pribadi Saya hanya memakai maksimal 50% aja Kenapa 50%? Nah, 50%-nya ini saya buat jaga-jaga Jadi saya buat jaga-jaga Supaya ketika ada bantingan ke arah bawah Ya, saya siap Untuk misalnya Saya merasa nih Ada sebuah saham yang bagus nih ya Prospeknya bagus ya Ada story-nya yang juga bagus Ada story yang jelas Nah, tapi Karena marketnya seperti ini Biasanya saya pakai 50% dulu Kalau ada bantingan Dan memang itu Bantingannya hanya panic sale dari retail Jadi secara Outflow-nya belum ada Belum keluar ya Big fund-nya ya Saya berani Pakai yang 50% Untuk ambil di bawah Kalau saya seperti itu Dan saya masuknya juga Tidak melulu di satu harga ya Jadi Biasanya saya mengajarkan Kita kalau misalnya masuk dulu ya 10-20% Sisanya ya 30% itu Nah, 50%-nya itu Kita buat backup Kalau saya seperti itu misalnya Tapi big fund-nya kan kamu Om Ben Kenapa? Big fund-nya kan kamu tapi Labur aja Labur aja Pakai modal 50% aja ya Om Ben ya Oke, tes suara Michael, Michael Halo Tadi kamu kamu belum kelar Strategi kamu gimana Hadapin market yang loncat-loncat tuh gimana gitu Oke Tes, ini kedengaran gak dulu? Aku sih denger Om Ben Coba Denger-denger Halo semua Kedengaran gak? Oh aman katanya Nah, katanya Nah, udah denger Sekarang jelas Oke, sekarang Michael jawab nih Pertanyaan sendiri tadi Gimana menghadapi market yang loncat-loncat? Kalau tadi aku udah jawab Om Ben udah jawab Sekarang dilarang kamu Oke Jadi kemarin aku coba Flashback ya Tracking Portfolio swing Dan plan-plan swing Itu rata-rata Boleh dikatakan bolak-balik Jadi Let's say Udah profit 10% Balik lagi Jadi BOP Lalu kemudian Kalau didiemin Malah bisa jadi minus Nah Yang aku lakuin tuh sama Aku yang aku lakuin sama Dengan miss dan untread Jadi Memang rata-rata plan ku Risk dan rewardnya tetap sama Karena itu kan memang Urus trader Minimal risk 1 Reward 2 Cuman bedanya adalah Areal Range-nya itu yang Semakin sempit Ya maybe 5% Udah masuk Dalam area taking profit Jadi kalau dulu kan Minimal 20-30 Nah ini 5% Udah boleh siap-siap Taking profit Karena Marketnya tuh Gak mendukung untuk Mencetak Higher high Memang kebanyakan Jadinya Ya Saya mungkin Boleh saya katakan Yang banyak swing trader Yang neluh sama market Atau menyerah Nah alesannya karena itu Gitu Halo Ci Alim Ada Ci Alim juga Rame nih Aduh aku seneng banget Pokoknya aku seneng banget Malam ini Oke Ya tadi tuh Kita lagi ngebahas ini Ci Market tuh loncat-loncat gini Gimana strateginya Tadi aku bahas Bahwa kita tuh mix Dengan swing Dan juga scalping juga Kadang-kadang Terus tadi Om Ben bilang Pake 50% Gitu Terus Michael juga bilang Mix dengan scalping juga Pokoknya mesti Con bukus gitu Nah kalau Ci Alim gimana nih Eh aku kenalin dulu ya Ci Alim ini Dulunya adalah Presenter kenaman Gitu ya Dari Di CNBC ya Ci CNBC Indonesia Serang Ci Alim ini Sekarang dia jadi Influencer saham Yang Yang keren banget lah Pokoknya aku suka banget Follow Instagramnya Cici ini Kalau Cici gimana nih Ci Strategi tradingnya Saya masih belajar Jadi Lagi belajar Jadi Scalper Jadi memang Saya ngerasa Kemarin terutama Januari Ya agak berat gitu Tapi di awal Februari ini Lumayan Kayaknya kalau misalnya Sekarang itu Saya ngerasanya Misalnya kita Abis Cuan gitu Ya gak boleh greedy sih Makanya saya pernah bikin Status kan Di Instagram gitu Kayak buat saya Patokannya Saya kan tadinya Makan gaji ya Jadi gaji berapa Sebulan Dibagi 20 hari kerja Itu berarti Saya nyari duit di market Maaf nih ya Ribut di rumah Terus Segitulah target saya Maksudnya bukan untuk Bebalik Tapi maksudnya Biasanya gak greedy Ya gitu loh Kadang-kadang tuh Pengen cuannya Mau banyak gitu Ujung-ujungnya Dari Floating profit Malah jadi Gak maksimal Sekarang itu Saya merasa Cukup Apa ya Menantang banget Buat Kita cari cuan Kalau saya bilang ya Jadi kayak Bentingannya tuh Lumayan Lumayan Tadi Dari saham Yang misalnya Coba teman-teman Perhatiin Saham yang Saham pemenang Di hari sebelumnya Misalnya diposting nih Oleh followernya Ko Michael gitu Misalnya Mereka say thank you Ke hasil analisanya Ko Michael gitu Saham-saham yang pemenang Hari berikutnya Besok paginya tuh Dipiting Gak ganti Bener Sudah ganti Kena ART malah Cik beberapa Bener Aku setuju itu Jadi kita juga Terima kasih Itu sadis banget Jadi kita harus Masih banget Kalau saya bilang Iya Aku sih setuju banget sih Jadi kita mesti cuan bungkus Itu tadi Cuman terakhir Kita udah bisa mulai Nge-hood beberapa hari Gak separah 2021 Kemarin kayak Esa Kemarin aku juga Hood lumayan Gitu Dan cuan Tapi aku pernah juga Ngalamin Yang udah cuan Aku hood Malah jadi Malah pribadi ya Personal ya Kalau entret itu Malah jualnya Bener-bener Udah timenya Oke banget Aku personal Karena aku tinggal Meeting-meeting BSDE ku loh Udah tinggi tuh Tinggi udah cuan Berapa puluh persen Gitu Aku biarin aja Gak apa-apa lah Ini turun balik Sampai BEP Gitu Jadi ya Anyway Ellen beda Sama entret Entret better Than Ellen lah Oke Iya Ci Jadi kayak Pas kita Misalnya mau Maksimalin cuan Gitu Kayak kita Mau nge-swing pendek Gitu Jadi kayak ragu-ragu Gitu loh Kayak takut Gitu loh Ci Kalau saya sih Ngerasanya Oke Biar kita gak ragu-ragu Biar kita gak takut Yuk kita tanya Yang suka jalan-jalan Dipromoin sekalian Jalan-jalan murah Om Ben Lagi suka sektor apa nih Ada sektor favorit Atau pokoknya tiap hari Nge-flow aja Jack gitu Yang lagi rame Yang lagi rame Sampai apa gitu Habis itu nanti Kok komentar Kalau Kalau saya sih Gak ada sektor favorit ya Sekarang ya Yang mana yang lagi rame Yang bisa kasih cuan ya Ambil Seperti yang omongannya Miss Ellen tadi ya Saya punya Arto itu Dari profit ya Hampir 20% Terakhir jadi merah Jadi merah kan Kemarin dibanting Outflow asingnya Keluar gila-gilaan Begitu Langsung dari harga 19 ribu ya 19 ribu Terus dibanting ke 15 ribu Jadi merah itu Aduh Saya juga Belum sempat taking profit Waktu itu Ya karena ya berpikir Coba lah nanti aja Masih-masih oke lah Masih up Waduh dibanting Habis-habisan Ya akhirnya saya Kemarin sempat Taking profit Cuman paling profitnya 35% aja Jadi Itu kan kendala Di market sekarang sih Saya nggak punya sektor favorit sama sekali Jadi misalnya ya Kemarin Indy Sempat rame kan Saya masuk ke Indy juga Ikut masuk ke Indy Eh tiba-tiba ya begitu Sekarang kan turun lagi tuh Indy Tapi memang Kalau memang kita ngomong Time frame yang panjang ya Mungkin Masih bisa menarik Cuman yang perlu diperhatikan Money managementnya Karena Menurut saya Mungkin buat teman-teman disini Berpikir wah Indy Prospeknya ke depan Bagus nih Nah tapi karena Money managementnya Nggak bagus ya Jadi sudah mungkin Sudah diatas 50% Dari model yang Untuk dialokasikan ke Indy Atau mungkin bahkan Sudah all in ya Kemudian dibanting Panik ya Akhirnya kita cut loss Sudah cut loss Turun lagi Besok mantul lagi Kan yang sering terjadi kan Seperti itu Nah makanya Di market seperti ini Saya seling bilang sih Kalau kita punya Money management yang bagus ya Sahamnya tepat Itu kita bisa bertahan Kalau kita nggak punya Money management yang bagus Hanya ikut-ikutan orang ya Dan terutama suka All in All in Begitu Pasti berantakan Pasti apa ya Muntah-muntah dengan market Kalau saya sih seperti itu Misalnya Nah market ini kan Lagi volatile banget ya Pernah tadi kayak ngalamin Kayak om Ben Udah cuan Terus jadi BEP Malah bisa jadi rugi Ada juga nih Yang nyangkut Udah nyangkut banyak Terus tiba-tiba Naik lagi balik lagi Contohnya kayak Adaro Tadinya udah jatuh dalam Terus kemudian naik balik lagi gitu Nah kalau Michael sendiri nih Gimana nih pengalamannya Ini fansnya udah pada nungguin Koko MJ ngomong dong Ini justru aku mau highlight Dari yang Miss ngomong ya Ada satu tadi Kalimat yang bagus banget Yang Miss ngomong Kalau ketika kita Ngeswing Eh ketika kita Scalping Itu kita mesti Pastiin ada porsi Yang untuk kita keep Itu is very 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 good Karena gini Boleh bisa nggak sih Kita ngescalping Di saham yang Contohnya Proyeknya itu Untuk swing Jawabannya bisa banget Jawabannya bisa banget Cuman masalahnya satu You know that market ini Sedang dalam keadaan Yang very volatile Jadi ketika Hari ini naik Let's say 20% Besok itu bisa minus gitu Bisa RBI 4 kali Ujung-ujung jadi minus Nah Bayangkan kalau seandainya Kamu beli di atas All in lagi Nah Itu udah pasti Kamu bakal salahin sahamnya Salahin orang yang bahas sahamnya Dan kamu bakal salahin market Nah padahal masalahnya adalah You don't have diversified Your portfolio Jadi Ketika ada satu saham Kemarin tuh saya ngomong sama Billy Ya Billy Budiman Ketika Ada satu saham yang potensi Memberikan kamu Gen 100% Atau beggar Contoh Itu bukan berarti Uang 100 juta Kamu jadi 200 juta Kenapa? Karena kalau kamu masuk 100 juta Dengan harapan dia beggar Artinya kamu udah melakukan Suatu Penyusunan portfolio Yang amat beresiko Ketika ada yang beggar Maka entry lah Dengan sedikit lebih agresif Ya maybe 30% 40% Itu pun dengan catatan Kalian harus mengikuti harganya Dia bisa beggar 100% Bukan berarti besoknya loh Bukan berarti dia gak bisa turun dulu 30% 40% Untuk kemudian beggar loh Itu yang perlu diperhatikan Jadi Yang om ben ngomong kayak Soal money management Dan Soal money management Itu Very Bener Bener banget Karena saat ini ya Sebenarnya bukan soal sahamnya Bukan soal sektornya Sektor saat ini acak kalau menurut saya Saham yang naik tuh Gak sesuai dengan sektornya gitu Dulu ya Kalau bank jalan BCA, BNI jalan semua Ini BNI bisa hijau BRI-nya bisa merah Ini Hal yang menurut saya cukup aneh gitu Dan itu yang perlu Teman-teman perhatikan adalah Lebih berhati-hatilah terhadap Areal entry Dan besarnya porsi kalian Bukan sahamnya Sama sekali gak ada urusan Dengan sahamnya Kalau menurut saya Untuk saham ini Menarik banget Sebelum aku ke Cialin lagi ya Nanti ya Aku mau Ini nih Bahas tentang sektor favorit Sektor favorit tuh sebenarnya Kalau aku lihat Dalam jangka menengah panjang sih Mungkin saat ini Yang lagi ini tuh Perbankan besar ya Buat invest Tapi kalau sebenarnya Buat trading tuh ganti-ganti Kayak yang tadi Om Ben dan Om Ben dan Jalin dan Michael bilang gitu Jadi mungkin Abis Batu bara Besok kita lihat Mungkin CPO juga Potensi untuk aktif Jadi kayak Mesti harus nyimak terus Day to day-nya Nah mungkin nih Boleh dong nanya dikit nih Nanya dikit sama Para Cici dan Koko Start dari Om Ben dulu deh Yang baru aja Ganti baju Tadi kan Lampunya warna-warni Sekarang ganti tampilan nih Sebenernya Ada di Apa di pinggiran Seperti itu ya Tadi Waktu Iseng kan Saya tuh Lagi rendam air panas Lagi rendam air panas Jadi Buru-buru Tiba-tiba kan Miss Ellen Undang saya live Langsung pakai baju Sudah ada tempat Tapi ini Sudah balik ke tempat Yang lebih proper ya Coba teman-teman Gak pusing Lihat warna-warni Warna-warni gitu Oke Baru berendam Oke Om Ben Akhir-akhirnya Lagi trading saham Apa sih? Ya Akhir-akhir ini Recommendation guys Yang tadi Cici bilang Ini hari ini Sampai menang Besoknya bisa berubah Habis trading saham apa? Aku yang Yang kemarin itu Habis Habis kalau Memang saham Yang Second liner Begitu ya Atau yang Yang mungkin Agak lebih liquid Saya lebih Main ke indie Sama Toba Waktu beberapa Hari yang lalu Tapi akhirnya kan Yang tadi saya bilang Udah mulai koreksi Koreksi lagi Kemudian ada juga Saham yellow kan Tapi ya kembalilah Tiba-tiba hari ini Bisa ARB Dari yang kemarin Naiknya bagus Mendadap Koreksi ya Hari ini dibanding ARB Makanya ya Ya ini Inilah market sekarang Makanya saya Tadi juga Apa Si Michael ya Si Michael bilang Kita harus ada yang Discalping Jadi Saya pribadi pun Menurut saya Paling enak sekarang Mungkin Kita misalnya Ada sebuah saham Yang memang Bagus nih Misal-misal ya Misal ya Disclaimer on ya Misal kita Memantau indie Jadi Buat saya pribadi Lebih enak Saya masuk ke dua akun Ya satunya untuk Scalping Satunya untuk ngeswing Jadi yang ngeswing Begitu Kita akan sakit hati Dalam arti Udah profit Misalnya udah profit 15% Turun jadi Tinggal 3% Saya belum sempat Tenggung profit Akhirnya Psikologis kita Terganggu Terusakan Kesel sama Market Marketnya Begini Makanya Saya sih Biasanya Pakai dua akun Satunya Scalping Satunya Swing Jadi Kalau yang Buat Buat Swing Ini Saya Masuk Dengan Porsi Yang Ngeswing Bener-bener Dengan Manajemen Yang sabar Kalau yang Scalping Mungkin Lebih agresif Sedikit Ketika ada Dorongan Ada Inflow Yang bagus Misalnya Seperti itu Saya berani Agresif Kemudian Sampai ke arah Resis Atau mulai Gak kuat Saya lepas Itu Strategi saya Supaya Paling gak Saya udah Taking profit Gak sakit Tadi sama Market Kalau saya Seperti itu Nice Saya mau Nanya ini Keluar ketika Dikuyur Atau Om Ben Yang mengguyur Gak usah Dijawab Saya Saya tidak Pernanya Pokoknya Kalau Om Ben Keluar Biasanya ARB Di playernya Kalau Om Ben Tadi di Miti Ngaku Ayo Saya Ada di Miti Kebetulan Ditarik Ke atas Cuman Begini Saya Lebih suka Jualan Bertahap Di atas Jadi Saya Gak Ngerti Kenapa Ada Guyur Yang penting Saya Sudah Habis Harga 230 Saya Sudah Kelar Sudah 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 Jemur Saya Nggak Nguyur Karena Prinsip Saya Barang Saya Jujur Tidak Terlalu Banyak Jadi Nggak Mungkin Ngangguyur Buat Ngangguyur Saya Bisa Pucuk Seperti itu Ini saham Toba Inilah Momen Dimana Omben Keluar Itu Volume Di bawah Itu Volume Di bawah Omben Seorang Ini ketika Omben Naik Beli Ini Omben Keluar Kayak Gini Coba Coba Broksum Nya Nanti Nanti Momen Momen Keluar Ini Tadi Omben Tarik Terus Dibanting Langsung Dijualan Jambulnya Tinggi Banget Jambul Michael Yoke Yang Jual Itu Omben Brokkah Kode Brokkah Omben Sialin 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 Dulu Saya Tadinya Juga Di Indie Kemudian Karena Saya Menyimak Apa Yang Dibilang Kak Michael Jadi Saya Profit Dulu Kata Kak Michael Kan Nanti Akan Koreksi Itu 1900 Sampai 2000, nanti bisa cover lagi bahwa beneran, kesentuh ya area itu ya tapi saya agak ketinggalan tadi, yaudah kemudian saya kemarin-kemarin sebelum musimnya ARB saham MNC Group, sempat cuan-cuan di dapet angpo dari Om HT ya, seperti juga para sobat cuan yang lainnya kemudian kalau buat Senin, mau manto-manto saham pelayaran sih Ci, kayaknya hari ini menarik misal pelayaran ya pelayaran ya, apa tuh Soci SMDR kayaknya coba Ci, kayaknya lagi naik ya, Soci ya disclaimer loh teman-teman ya disclaimer, teman-teman disclaimer jadi kan ini, ini yang si Ci Alim suka, nih ini, 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 ini Ci Alim masuk nih ntar kalau Ci Alim keluar gimana, gak tau nih enggak Ci, saya, sama orang ginam ini Soci, terus apa lagi nih, tadi bilang apa SMDR, kalau gak salah hari ini oh ya, SMDR kita juga suka MFRED juga suka nih nah, nih SMDR ini bagus juga nih ini reverse inverse head and shoulders nih gitu SMDR tadi saya ngicip ya, jangan diguiur ya Ci Alim ya saya ngicip sedikit tuh SMDR ini, ini yang buyur banget ini si Om ini yang buyur ya, kita pernah remah-remah rengginang Om oke kalau Pak Michael gimana nih, Michael aku hari ini tiga saham, Miss di Amar BGTG sama MPPA tapi itu agak agak saham-saham yang berisiko semua sih soalnya marketnya BGTG-nya udah keluar belum kok, Michael? belum, BGTG semuanya baru masuk justru semuanya baru masuk tapi Amar di, karena di arah aku kurangin sebagian porsi BGTG baru mulai masuk MPPA masih, masih punya lalu kayaknya kayak ini Miss mungkin ngeliat sama kali ya kayak double bottom ya, bener lalu kayak aba juga ada double bottom-nya sih ya ini udah ada panahnya targetnya 306 cuman kok candle-nya hari ini hitam ya eh apa, merah dikit gitu ya kita lihat lah nanti barangkali bisa break off dari 250 252 ini ini apa ya Miss? ini BGTG sama kamu BGTG oh iya iya, itu aneh Miss visualnya pagi-pagi tuh open-nya tinggi sekali abis itu turun kayak ada yang beli di atas gitu tapi di bawah dia mulai narik makanya jadinya merah kayak Bovin kan suka begitu dulu i see kayak om Ben ya i see, i see i see, i see i see, i see sama ya sama ya oke aku lagi watch personally ya aku entret sih juga nge-watch juga sih aku lagi personally watch AGI entret mah udah masuk duluan ya nih aku disclaimer sih teman-teman ya disclaimer ya gitu ya anyway ini salah satu selis kita oke sekarang kita mau ngobrolin apalagi nih gantian dong ke Michael yang nanyain kita oke gini aku punya satu sektor ya yang gini kan kalau dulu tuh dari dulu tuh view aku sama enter tuh kurang lebih sama ya ini bukan yang ada-nada ya tapi dari dulu memang hampir rata-rata sama nah si sama si ombet si juga sama si Alin aku juga sama sama aku suka pandangi si Alan oke terus so saat ini I saw ada potensi ya sama yang kayak mis bilang ada potensi kalau swing trader tuh masih bisa lagi jalan gitu apalagi di bulan Februari ada potensi perbaikan ekonomi di tanggal 9 Februari nanti akan ada GDP lalu tadi saya baru live sama Trimega ada pengumuman MSCI announcement atau ya MSCI announcement kalau nggak salah nah hopefully sih kita di upgrade ya itu satu yang kedua sektor property itu kan lagat banget ya mis ya nah ini saya dengar rumor Formstreet tapi belum bisa valid bahwa salah satunya BSDE itu penjualannya pre-salesnya di 4Q 2021 itu mencapai 120% dari target nah so di property sendiri aku lihat udah most likely hampir bottoming nah itu menurut Miss gimana sektor itu because di tahun 2021 nggak jalan sama sekali nah memang di tahun 2022 akan ada potensi kenaikan suku bunga di BI tapi kemarin Srimul ini masih memperpanjang DP murah dari pada property nah itu menurut Miss gimana BSDE sih ya disclaimer teman-teman ya pendapat personal aku aku suka BSDE jadi BSDE ini kalau diperhatikan dia udah naik dari dari level 890 sampai 980 ini dia potensi turun lagi dia akan ngebentuk mungkin double bottom atau mungkin malah low-nya bakalan lebih tinggi dari bottom yang sebelumnya jadi kemungkinan akan bentuknya seperti ini gitu ya jadi ini tanda yang bagus 2 hari ini naik volumenya lumayan tinggi itu dia tanda yang bagus dan kalau ngeliat secara fundamental kayak yang tadi Michael bilang itu aku setuju juga kita juga sempat saya juga sempat ngomong mungkin kemarin atau kapan ya tentang BSDE bahwa resultnya dia tuh resultnya tuh bagus banget gitu dan mungkin nggak cuma BSDE kita juga lagi watch untuk saham property lain SMRA kemarin udah sempat naik kayak beberapa hari gitu kalau ada potensi dia koreksi normal kita kayaknya bakalan mau entry lagi gitu jadi istilah kata tuh perbankan tuh kayak kepalanya ini kan tahun macan ya kepala macan perbankan besar kemudian ekornya jadi aku selalu ingat itu dari Pak Yahya Setiap Maja di Reku Utama BCA yang bilang itu jadi ya beliau jauh lebih pengalaman daripada kita ya aku percaya dan aku lihat kayaknya memang bener gitu dan badannya badan macannya tuh kayak sektor-sektor yang lain aku perhatikan komoditi jadi komoditi tuh kayak CPO tuh udah naik tinggi tapi ini nggak naik-naik gitu mungkin yang agak laggard masih agak laggard tuh consumer good ya kasian banget consumer good ini selama CPO masih naik dia juga nggak akan terlalu banyak naik gitu dan apa ya nunggu covid kelar kali ya ya kalau view-nya dari Cialin, Po Michael, dan Om Ben gimana nih siapa yang mau dia dulu nih Cialin dulu aja Cialin saya mohon maaf nih kalau ini nanti tiba-tiba mati handphonenya yang ini udah sekarat nanti saya ganti aja dicas kalau consumer good tadi kalau yang banyak menarik perhatian para pelaku pasar kayaknya Kino ya Cik kayak memang yang lain pada gunung jalan Kino yang jalan gimana nih pandangannya KMW ada masuk nggak? aku punya ya Kino ya saat ini ya lumayan swing dan kan ada berita kalau dia akan melakukan buyback dengan maksimal dana sebesar 5 ribu ya kalau nggak di angka 5 ribu nilai buybacknya itu 100 miliar kemarin kan Kino nggak liquid kurang lebih satu hari 1 miliar 2 miliar nah sayangnya Kino saat ini kalau udah rame kan jadinya liquid hari ini sendiri Kino itu 30 miliar nah so kalau sebenarnya momen buybacknya itu bisa jadi semakin cepat kan terakhir kalau nggak salah Februari atau Maret ya saya lupa tapi kalau dengan liquiditas seperti ini ya boleh dikatakan Big Fun untuk melakukan buybacknya jadi lebih mudah nah satu yang kedua Kino sendiri kan tepat kena resisten 3670 atau double bottomnya nah posisinya shooting star jadi kalau seandainya koneksi itu menarik di dekat 3 ribu it's good it's worth to collect kalau seandainya dia berhasil melewat 2 3670 so means dia bakal ke 4 ribu ke atas itu kalau ditarik agak jauh kan double bottom iya benar benar iya aku lihat Kino ya kalau aku tarik sebenarnya belum boleh ya narik fibonasi kayak gini ya dari atas eh ya belum boleh narik fibonasi kayak gini karena dia belum ngebentuk kayak gitu cuman kalau misalkan aku coba tarik fibonnya dari end of body disini ini kayaknya dia bakalan level supportnya tuh yang pertama 2850-an dan 2700-an worth to gain sih kalau dari atas ya ini support 3000-an 3080 oke juga gitu intinya sih kalau udah naik kenceng kayak gini bener kayak Mike tadi bilang jangan dikejar sih tunggu retracement-nya aja karena kemarin kan belum liquid ya ini baru mulai liquid jadi mulai oke gitu ya Cialin deh silahkan Cialin tadi udah ya udah ya kalau tadi consumer good memang yang paling menarik kino ya cuman ya seperti yang Miss Ellen juga bilang dan OMG tadi retail ini kebiasaannya latah ya ada saham rame masuk ya saham rame masuk dan terkadang malah yang fatal ngebacanya kan itu kan maksimal bebek di 5000 ada yang bilang sama saya waduh ini bakal ke 5000 ini targetnya kita kan gak pernah ngerti sampai di berapa penguatannya kan seperti itu nah cuman kebanyakan karena retailnya ini latah terus ya makanya kalau nyangkut nanti apa ya banyak yang yang sangkut dipucuk karena ya dikejar terus ya ada saham naik dikejar saham naik dikejar dengan harapan akan naik lebih tinggi lagi sudah tradingnya udah gak pakai analisa nih mereka berharap jadi udah punya harapan nih harapannya kino ke 5000 oh sekarang masih 3600 masih ada 1500 lagi kan masih lumayan ini nah akhirnya temen-temen ini gak pernah menganalisa dulu tapi langsung dihantam dulu baru dianalisa jadi ini banyak pertanyaan juga saya saya beli kino di 3600 gimana prospeknya ke depan saya bilang lah kamu belinya gimana maksudnya ada analisanya enggak dia cuman bilang ya kan targetnya kan buyback di 5000 kan seperti ini nah ini yang kebanyakan buat temen-temen sekarang nyangkut gara-gara seperti ini nah misalnya tadi kan misalnya bilang ya ada support di 2800 dan 3000 misalnya ya dari 3600 dibuatkan 2800 itu pasti mules itu apalagi yang sudah all in all in itu ya kan akhirnya biasanya mereka cut loss sahamnya kemudian mantul nah ini apa ya jadi kalau ada apa ya kita memang membahas saham-saham yang menarik ya buat temen-temen saran saya jangan langsung ditelan mentah-mentah dilihat dulu support rasis dimana jangan langsung dihantamkan seperti itu iya kalau besok naik lagi ya kalau koreksi gimana kan kita kan gak pernah ngerti market seperti apa ya bisa aja kan seperti yang tadi Michael bilang karena udah udah kena resist double bottomnya ya kemudian koreksi lagi tapi gak menutup kemungkinan juga besok langsung digas lagi nah ini yang makanya saya tadi bilang kalau misalnya punya saham yang ada story-nya yang bagus ya temen-temen saya bilang gini lah oke karena temen-temen ini FOMO-nya gede jiwa-jiwa HK-nya gede saya bilang yaudah HK 10% porsi aja dah misalnya temen-temen mau masuk 100 juta di Kino misalnya seperti itu ya yaudah masuk 10 juta aja atau 5 juta dulu deh nitip sendal kalau saya bilang sehingga kalau sampai dibanting ke bawah temen-temen ini punya cadangan dana yang kuat yang bisa nyerok di bawah ya kan coba seandainya temen-temen punya 100 juta untuk Kino kalian udah masuk 70 juta misalnya seperti itu di harga 3.500 aja deh ya nanti dibanting dibanting ke 3.000 minusnya kan dalam mau average down di bawah si manusnya punya 30 juta ya akhirnya makanya pilihannya adalah menunggu atau cut loss nah ini yang yang bahaya tapi memang Kino ini menarik sih dari konsumen gue karena ada cerita kalau yang lain sepertinya ya gitu-gitu aja deh membosankan kalau saya bilang seperti itu aku mau nanya Om Ben boleh gak mis? silahkan boleh dong oke gini Om Ben tadi kan Om Ben bilang kalau seandainya diresist dibeli itu kan boleh dikatakan terlalu spekulatif lah istilahnya gitu terlalu agresif gitu apalagi all in nah cara menentukan support itu gimana? karena kalau Om Ben kan enak ya Om Ben kalau beli otomatis jadi support karena dananya gede nah sementara kalau kami-kami kan mesti ngikut market setiap resisten didobrak sama Om Ben ya kan jadi gak mampu beli diresisten yang penting itu sebenarnya ya seberapa kuat yang penting itu sebenarnya seberapa kuat duitnya sih aku percaya Om Ben ini duitnya banyak banget gitu jadi bisa mendobrak kalau di selanjutnya banyak amin deh amin aku pernah lihat langsung aku pernah ketemu di Bali memang dananya gede banget padahal gak pernah trading bareng sekali-kali kalau misalnya om Ben enggak kalau saya memang misalnya ya saya pun pribadi ya jujurnya misalnya saya mungkin saya ini karakternya agresif ya beda sama Michael yang lebih sabar menunggu saya itu kadang-kadang gak sabaran makanya saya kadang-kadang kalau nge-swing itu kurang cocok ya kurang cocok tapi saya mulai menyadari bahwa ketika memang makanya saya ajari sebuah teman-teman kalau mau FOMO udah FOMO gak apa-apa tapi pakai 10% aja tujuannya apa kita yang dijaga ini kan psikologis kita ya kita percuma kita bisa menganalisa dengan tepat kalau psikologisnya berantakan percuma makanya saya bilang buat teman-teman FOMO gak apa-apa tapi maksimal 10% porsi jadi misalnya tadi saya bilang 100 juta maksimal langsung 10 juta itu udah mentok ya 5 sampai 10 juta aja tujuannya apa kalau misalnya saya ini sedang bergerak naik ya gak ada stopnya ya kasarannya gak ada remnya gila beneran ya ya kita udah-udah dapat nih udah dapat 5 sampai 10 juta aja ya kenapa hanya kecil karena prinsip saya adalah saya ini walaupun saya agresif tapi saya melindungi modal saya dan psikologi saya jadi agresif boleh FOMO boleh tapi pesan saya teman-teman jangan mengabaikan resikonya resikonya apa karena di resist posisinya ya kalau sampai dibanting ke bawah teman-teman harus siap nah ini ini apa ya faktor resiko karena saya orangnya adalah risk taker saya berani seperti itu ya saya masuk 5 sampai 10% sisanya saya tunggu bawa jadi memang memang itu cara yang saya lakukan seperti itu mis oke kalau Michael sabar menunggu aku sabar aku sabar menanti udah kayak restoran padang dong restoran padang pagi sore pagi sore aku mau nanya ke kalian bertiga start dari Cici Alin dulu sebelum baterai Cici Alin mati semoga bisa sambil di casik Cici Alin mau nanya ada investasi jangka panjang gak sih karena dari tadi tuh kita tuh ngomongin trading dulu gitu terus malah itu bajunya tuh kripto tuh sarjana kripto gitu iya gak sengaja nih Ci karena kan tadi dadah kan ya malah jadi promosiin sarjana kripto boleh boleh ntar aku ntar aku bahas kripto juga dikit mau nanya nanya tentang kripto kalau investasi saham jangka panjangnya ada gak di Cici Alin wah langsung ilang om Ben kemana deh kalau buat anak aja Ci saham yang aman-aman aja buat anak beliin saham yang aman-aman buat mamanya saham yang gak aman gak apa-apa apa Ci buat mamanya saham yang gak aman gak apa-apa buat mamanya jajan harian gak apa-apa menguji-uji nyali sembari melatih keterampilan tangan keterampilan tangan oke kalau om Ben sama Michael ada gak sih long term investment yang dibiarin aja gitu kalau saya ada saya BBC saya klasik lah ya saya BBC aja juga paling aman udah saya merem pokoknya merem kalau gak ada celah market yang dibanting parah saya gak akan nambah lagi karena saya memang sudah masuk duluan ya jadi itu long term investment jadi saya kadang-kadang ya ketika jadi gini ya kalau kita ngomong soal long term investment menurut saya sih seorang investor yang bener ya itu suka sebenarnya dengan crash market ya kayak covid kemarin tapi memang kita gak berharap seperti terjadi ya karena kasian teman-teman yang lain juga tapi buat investor itu adalah time to buy ya jadi kalau memang sudah bergerak rally seperti atau menyentuh ATH itu investor tuh menurut saya ya saya pribadi saya melihat kebanyakan teman-teman saya yang investor juga yang long term itu malah gak ngapa-ngapain ditungguin aja nah nanti ketika marketnya dibanting nah dia melihat waduh ini sudah mulai bisa beli nih orang udah mulai panik kan nah mereka baru serok disitu jadi buat saya long term investment cuma ada BBCA aja sih klasik banget ya BBCA masalahnya pas dibanting ada duitnya atau enggak itu aja nah itu masalahnya makanya saya bilang ya buat apa ya money management itu penting jadi kalau saya ya mengalokasikan di porto itu saya terpisah Miss Ellen ya jadi ada porto yang bener swing ada yang invest ada yang scalping nah porto yang invest ini dananya gak boleh diapa-apain tujuannya apa kalau sampai ada sesuatu saya bisa ambil di bawah makanya saya tadi bilang money management ini penting banget dan saya membagi ke beberapa porto beberapa sekuritas sama saya ya jadi tujuannya apa karena saya itu kan memang hari-harinya scalper ya ketika saya jadikan satu nanti pasti akan gatel ini udah-udah profit nih atau gemes kadang-kadang ini saham gak gerak-gerak udah cuan 30% tapi turun ke 25 naik lagi ke 27 turun ke 25 akhirnya karena nyampur jadi satu kebanyakan teman-teman itu di ikut detaking profit makanya plannya berubah semua makanya saya dari situ menyadari ya dari pengalaman saya juga dulunya saya akhirnya membagi ke beberapa sekuritas yang untuk invest ya invest aja scalping-scalping aja swing ya swing aja itu jelas aman buat-buat saya menurut saya seperti itu bener aku setuju sih karena uang itu seperti air kalau dimasukin dalam satu ember campur-campur strateginya pasti kecampur-campur yang mau trading pas gak cut loss nyangkut jadi investasi yang investasi cuan jadi keambil jadi pesti dipisah-pisah oke jangan-jangan yang beli BCA dalam seminggu sekitaran 3-4 minggu yang lalu tuh sampai 1 triliun jangan-jangan salah satunya adalah oh ben nih enggak lah oke Michael saya punya BCA sebelum stock split sih oke nice 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 kalau Michael gimana oke tapi aku mau nanya om ben lagi nih sebentar nih sebelum aku nanya terus gantiin kamu yang jawab dulu kamu ada investasi enggak nanya terus soalnya soalnya gini scalping-scalping om ben kan dalam waktu detik ya atau menit kita proyok om ben yuk kita proyok aja long termnya ini perlu dipertanyain long term om ben om ben ini 2 atau 3 hari atau berapa bulan berapa lama tuh long term punya investasi jangan-jangan 2 hari dalam kembali om ben itu mesti dipertanyain gitu enggak enggak saya bener-bener long term jadi saya punya satu portal di satu sekuritas ini memang saya gak pernah lihat sampai sekarang isinya cuma BCA sama BRI aja udah itu sudah gak pernah saya lihat sama sekali jadi yaudah aku juga sama loh aku punya satu portal isinya BCA BRI ada ICBP dikit lah gitu ICBP gak naik-naik malas itu investasi super panjang kalau aku punya punya investasi tuh di BNI lalu BCA lalu MDKA harum BBYB masih punya dan Befin nah aku tuh pernah punya pengalaman gini akun investku aku lihat terus gemes gitu 3 bulan gak jalan akhirnya aku jual setelah aku jual gak lama kencang bener-bener seminggu kemudian kencang itu Befin jadi di seribu gak kemana-mana aku kesel kan aku beli di seribu sepuluh sembilan lapan puluh aku beli terus gitu-gitu aja udah lu tuh trader udah gak usah invest invest lu tuh trader gue iseng buka miss jadi akun itu akun MNC aku buka yaudahlah coba jual dulu aku pindahin ke tempat lain setelah aku pindahin ke tempat lain Befinnya kencang 20% habis itu yang aku pindahin gak jalan jadi jadi sejak itu aku udah gak mau buka aku invest jadi ya I do cuman aku bener-bener gak boleh dilihat karena indis itu saya sadar kalau ternyata kayak jadi jangankan invest ya jadi scalper sama swing aja itu perlu dua mindset dan psikologis yang beda loh boleh dikatakan you harus bisa polar kamu harus bisa jadi kayak punya kepribadian ganda karena swing dan scalping itu bukan tekniknya aja yang berbeda tapi bener-bener psikologisnya yang berbeda nah saya tuh pernah dalam tahap sekitar 2 saya belajar scalping 1 tahun dan belajar untuk menyamakan mindset dengan swing saya itu 2 tahun nah bayangkan jadi untuk kayak kalau kita udah cuan 5% pastikan swing trader tuh gak mau taking profit harapan itu bisa 15 atau 20 tapi kalau scalper kalau gak dijaga itu habis nah ternyata setelah saya pelajarin untuk bisa cepat taking profit di 5% dan saya merasa puas atau merasa ini cukup adalah dengan meningkatkan money management saya karena kalau swing kan saya masuknya dikit-dikit satu kali kemudian oke ternyata naik tambah lagi naik lagi tambah lagi kalau di scalping kita begitu capek kita pakai uang contohnya 1% 1% dari portal tapi cuma untuk dapat 3-4% kan artinya itunya kecil jadi harus agak sedikit lebih agresif dan hal-hal seperti itu yang saya katakan management dan psikologis itu yang much important dan really-really difficult untuk diaplikasikan bukan dari tekniknya kalau tekniknya boleh saya katakan ya sehebat-hebatnya pun kita analisa akan ada saatnya kayak blam-blam-blam-blam hancur semua analisa kita dan kita akan sadar market yang benar jadi ya itu yang jauh penting daripada analisanya kemarin aku ngobrol sama Pak Pandu Syarir di IG Live juga ada satu hal yang dimention oleh beliau bahwa ketika kita di market semakin lama kita di market kita akan diajarin oleh market itu apa humility karena tadinya pas kita masuk mungkin marketnya pas lagi bagus tuh kayak aku sempat ngalamin 2007 itu yang bangga banget wah pinter tapi 2008 aku ngerasa kayak bego banget gitu terus dari tahun ke tahun kena crash kena apa tuh jadi merasa kayak oh ya oh ya kontrol tuh di market kita nge-flow aja gitu jadi mesti yang kita bisa kendaliin adalah money management sebenarnya dan juga pembatasan risiko kayak tadi Om Ben bilang sahamnya yang risiko masuk 10% aja yang lebih oke bisa lebih banyak pisahin beberapa portfolio investing swing dan juga scalping harus dipisah gitu dan gak semua orang bisa jadi scalper M-Trade tuh ada scalping M-Trade tuh scalping dari sistem kita tim kita setelah pagi kita ada scalping tapi Ellen personally I'm not a scalper aku karena sibuk banyak yang mesti dikerjain ya aku lebih ke arah swing trading dan juga trend following tapi saat ini akhir-akhir trend following susah ya contohnya tadi BSDE aku trend following eh balik udah coba lumayan tuh 20-30an persen balik lagi yaudahlah tabahkan hatiku oke itu tadi dari komikro apa fragile gitu kayaknya ya kayak betul kalau Ci Alin nih ada investasi jangka panjang gak nih sama apa yang Ci invest jangka panjang BBRI kalau buat anak ya Ci itu aja sih saya oke BRI ya jadi BCA dan juga BRI aku sih agree sih dua itu tapi menarik tadi kalau ternyata pilihan saham investasinya Kak Michael Yoh itu very diversified ya beberapa sektor juga biasanya kan yang standarnya itu kan yang banking yang big caps ya tapi ternyata KMO ya KMO itu berani pegang kayak saham-saham sektor lain juga untuk invest gitu i see i see jadi BCA BRI BBRI BBNI TLKM itu yang lima banyak juga asing suka sih gitu sekarang kita mau bahas dikit nih mention dikit tentang kripto nih ya aku jadi ingat karena bajunya Cici tadi kalian bertiga tuh ada gak sih trading kripto start dari Cialin saya ada tetapi saya tidak mau taruh hati dan uang saya terlalu banyak kayak gitu jadi memang kalau di kripto kayaknya kalau saya kan Cici belum bisa trading yang futures kayak gitu yang pakai leverage kayaknya kalau udah mantep sih gitu sih gak apa-apa gitu diseriusin gitu jadi kalau memang saya mikirnya lebih saya bisa bear resikonya itu kalau saya nyicil santai aja Cici jadi dengan uang-uang yang kayak gak berasa apa-apa dulu saya pernah kayak terlalu menumpahkan hati saya ke kripto ya Cici kan 24 jam 7 hari seminggu ya kayak katanya mau apa mau di CIE gitu di kripto tapi dilihatin lu pas lagi naiknya kenceng banget lu seneng banget dilihatin terus pas lagi crash dilihatin terus kayak saya akhirnya sadar kalau sampai saya ngeliatin dulu berarti saya masuknya kebanyakan kalau di kripto saya itu aja sih Cici jadi kayak memang harus kayak santai banget gitu kayaknya gak boleh terlalu banyak kata om Ben jangan berharap gitu ya kan tau-tau nanti ya gitu jadi memang kan kalau kripto tuh kalau lagi moodnya tuh bear gitu kan bearish saya bearish kalau lagi bulis-bulis sampe kayak you can't believe your eyes itu naiknya gila banget pas turunnya gila banget kayak gitu kayak gak ada yang gimana gitu ya agak-agak seneng sedikit kek pas lagi bearish gitu kayak gitu sih Cici jadi saya jadi jangan pakai perasaan sih kalau saya bilang dan saya masuknya yang market cap gede aja Cici kalau dengerin si Alin ngomong tuh kayaknya tuh tenang gitu ya halus oke kita mau nanya sama Om Ben Om Ben tadi kalau di saham BCA semakin hancur semakin dibeli nunggu BCA hancur dibeli ini di depan saya ada chartnya bitcoin bitcoinnya lagi hancur nih lagi crash lagi hancur ini chart daily nah ini chart monthlynya nih ini chart monthlynya juga dia lagi hancur banget nih nah ini bitcoin nih kira-kira Om Ben bakalan beli gak sih buat invest di jangka panjang gitu kalau jujur ya jujur saya itu kalau nginvest ke bitcoin di sekarang itu mungkin belum ya belum ya karena apa ya saya memang memang tidak ada tidak ada fokus dana kesana untuk investasi di di kripto ya jujur kan udah pensiun trading kripto udah mungkin udah 6 bulan kali ya udah 6 bulan karena saya saya biasanya mainnya di future-nya bukan di spot-nya ya jadi kalau main di future kan adrenalinnya tinggi ya seperti profil saya kan saya restaker cuman saya merasa kok dengan market yang seperti ini capek ya capek untuk trading future-nya jadi saya pribadi belum belum ada belum satip malah gak ngerti bitcoin sekarang harganya berapa gak ngerti saya jujur kalau trading sekarang lebih suka ke gold ya ke commodity ke future-nya jadi lebih menarik ini gold lagi longsor-longsornya ini barusan nih jadi kalau saya seperti itu kalau Michael gimana aku kan punya channel channel kripto itu sebenarnya lumayan engagementnya juga lumayan waktu itu pernah aku nganalisa bitcoin sekitar 18 kali itu hit rate-nya 80% cuman ada di satu titik aku sampai kayak cialin koin kripto itu jadi lebih menarik daripada saham jadi untuk nyari saham yang uptrend terkadang susah banget tapi kalau di kripto di altcoin itu kalau dalam saham itu perlu waktu 1-2-3 bulan untuk capai target di kripto bisa 1-2 hari doang bahkan hanya dalam beberapa jam dia bisa time frame-nya itu bener-bener very-very cepat itu yang terkadang membuat saya menjadi kedistrap pertama kerjaan saya itu di market di saham kenapa harus saya di kripto seperti ini sampai akhirnya saya memutuskan oke ini bisa merusak psikologi saya mendingan saya stop jadi saya gak ngeliat tapi kalau sekedar untuk bitcoin saya lihat karena itu ada korelasinya terhadap gold ada korelasinya terhadap BI red ada korelasinya terhadap The Fed dan Dow Jones itu juga ada korelasinya nah bitcoin sendiri in my opinion ya mungkin masih mengarah ke beris karena di opini saya sih di daily itu ada efek netholders baru break out jadi masih ada potensi untuk penurunan tapi kalau untuk invest in bitcoin karena menurut saya underline-nya masih kurang jelas memang dia gak bisa cetak lembar lembar ya boleh kalau di saham kan ada lembar saham kalau bitcoin kan dia apa namanya ya intinya jumlah bitcoin itu gak bisa bertambah jadi memang transparan nah tapi underline-nya in my opinion masih belum begitu kuat sekuat saham cialin ilang baterainya habis ini baterainya mati ya thank you ya cialin semoga masih sempat nonton dari hp lain thank you buat cialin oke aku juga pernah ngalamin sih momen-momen kayak cialin dan juga michael di april 2021 ketika dogecoin itu naiknya luar biasa gila-gilaan intinya sih teman-teman mau di saham mau di kripto sebenarnya nomor 1 adalah sadari ada resiko gitu aja kalau aku ditanya di kripto masuk gak sih personally personally bitcoin itu aku ngumpulin dikit-dikit jadi gak langsung banyak langsung hajar gitu jadi it's not empty it's myself jadi aku kumpulin dikit-dikit selama masih ada cash dikitnya berapa ya dikitnya serilanya aku dengan kalau misalkan dia masih turun ya aku gak sakit hati intinya itu aja oke wrap up nih om ben kasih satu closing statement kalau saya sih dengan markup yang seperti ini ya ini jujur misalnya beberapa kemarin itu banyak sekali curhatan ke saya trader tuh mau pensiun lihat market seperti ini ya karena rasa digebukin market ya makanya saya menarik kesimpulan dan saya selalu bilang masa-masa seperti ini adalah saat dimana teman-teman ini belajar ya belajar belajar untuk apa? untuk mematangkan diri kalian dalam market ya kan ada pepatah kan pelaut yang tenang gak pernah menghasilkan pelaut yang handa nah ini adalah saat yang menurut saya saat yang terbaik buat teman-teman untuk mencari sekarang sendiri kalian seberapa sih kalian layak untuk bertahan di market ya kan karena kalau marketnya bulis ya ada ada orang sebutan bilang ya maunya trading aja bisa profit katanya seperti itu ya nah ini market yang susah sekarang ini menentukan ya kalian layak untuk bertahan di market atau enggak nah saya selalu bilang market ini potensinya gede ya memberikan record yang sangat besar sekali ya karena saya pribadi menikmati bahwa setelah pekerjaan saya selesai di tour kena covid saya masuk ke dalam market ternyata peluangnya gede banget income saya berlipat kali daripada pekerjaan saya yang lama nah cuman memang dari prosesnya ini teman-teman yang kita harus menjalannya proses ini yang kebanyakan orang gak mau maunya instan makanya kan banyak kan pingin kayak instan akhirnya banyak yang tertipu di hal-hal yang lain seperti yang kita dengar akhir-akhir ini lagi rame kan nah itu bermula karena mindset kita sudah salah nah makanya saya mau meng-encourage teman-teman disini kalau teman-teman masih mau bertahan di market ya teman-teman harus belajar gak ada cara lain gak ada cara lain teman-teman mau sukses mau kaya ya mau kaya dari market ya belajar market ini kenapa saya bilang seperti itu karena saya bisa apa ya saya menyaksikan sendiri ketika saya bertahan di market dan saya belajar dengan kesungguhan hati ya dengan mindset yang benar dan saya terus mau belajar ya market ini memang bagus banget rewardnya nah tapi kalau marketnya lagi susah seperti ini bagaimana ya yang saya tadi bilang kecilin modal kalian uang belajar kalian dikecilin tujuannya apa supaya kalian gak mengalami kerugian bayar dan akhirnya pensiun dari market nah ini penting banget ya karena marketnya benar-benar susah saya merasakan market yang sangat rumit kali ini ya yang tadi Michael juga bilang sektornya bisa acak ya tiba-tiba BNI bisa naik BRI bisa merah dulu kan gak pernah seperti itu rata-rata BRI naik BRI juga naik nah sekarang kan random rasanya nah ini market ya makanya tadi saya bilang dimana teman-teman harus belajar kalau teman-teman bisa bertanggung di market seperti sekarang ini saya jamin kalau marketnya normal atau pulih teman-teman akan menikmati hasilnya ya tapi ini adalah saatnya kita belajar itu aja cross-insert menjadi saya Miss Ellen eh mau nanya Om Ben Om Ben udah berapa lama sih di market udah di tahun berapa sih saya mungkin di antara teman-teman disini saya tergolong baru Miss Ellen ya saya tuh baru 2017 akhir jadi saya bener-bener masih newbie seperti itu cuman ya puji Tuhannya saya dikasih apa ya dikasih percepatan saya bisa bisa mengikuti market ya sampai sekarang tapi sejujurnya saya masih merasa newbie dan saya apa ya saya selalu bilang sama teman-teman kenapa saya selalu bilang ngomong newbie karena saya masih harus banyak belajar dari senior-senior seperti Miss Ellen seperti OMB ini yang sudah jauh lebih lama dan lebih berpengalaman seperti itu oke oke cakep Michael kalau dari kamu gimana Michael jangan dulu tadi ada 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 unik ada follower Miss yang bilang closing statement closing statement hari Senin saham apa nah itu itu satu satu ya saya nanggap watch listnya kita masing-masing di tengah-tengah udah bahas banyak sebenarnya it's not about the stocks tapi tentang bagaimana kamu bisa entry satu saham I believe ya kalau kalian yang entry kino dari kemarin atau tadi pagi itu pasti semuanya profit sampai saat ini tapi tadi ada yang curhat sama OMB dia beli kino di 3600 itu literally resistant itu literally benar-benar ketika 3600 kalau teman-teman perhatikan volumenya menipis boleh dikatakan chance untuk dia breakout itu kecil sekali kenapa kamu bisa beli kino di 3600 nah siapapun yang merekomendasikan kino ketika kalian beli di 3600 dan attitude kalian kurang baik kalian akan menyalah-nyalahkan yang merekomendasikan kino dan kalian akan menyalahkan sahamnya dan ujung-ujungnya kalian akan menyalahkan market nah so ini yang perlu saya kabarin ke kalian bahwa jaman sekarang Miss Ellen setiap hari live dulu kan enggak kan nah lu bayangin terus kayak di clubhouse lu bisa dapat info apapun gitu di grup whatsapp lu bisa dapat info apapun di discord lu bisa dapat info apapun so I guess you bisa dikatakan kita itu jadi too much information nah disini yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus punya metode dimana titik entry kalian itu adalah titik entry yang dengan resiko yang sekecil-kecilnya tanpa memasukin emosi kalian so ini bukan lagi soal saham apa yang naik besok ini bukan soal story-story yang lagi tapi gimana kamu bisa menempatkan posisi dengan baik dengan resiko yang bisa membuat kamu nyaman di market dan itu tidak menggurus equity kamu sehingga nanti 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun ke depan saham apapun yang manggung story apapun yang ada kalian bisa survive seperti yang Ong Blank bilang jadi pelaut bukan pelaut laut yang tenang itu nggak menghasilkan pelaut yang handal itu satu yang kedua kalau saya ditanya tahun depan saham yang main apa saya nggak tahu sama sekali nggak tahu ngeblank tahun depan itu opennya seperti apa saya nggak tahu I guess banyak juga senior-senior yang nggak tahu 2-3 bulan kemudian itu akan ada apa yang terjadi di global mana kita tahu kalau seandainya defect ternyata menaikkan suku bunga sampai 7 kali kita nggak tahu nah maka dari itu yang perlu kalian punya adalah suatu metode dimana itu bisa nyaman dan mengurangi resiko kalian di portfolio atau dalam penyusunan portfolio kalian bukan soal senin saham apa so ini final statement saya bukan soal senin saham apa bukan soal sahamnya it's all about timing jadi ini contohnya kalau aku mungkin tambahin tips dari Michael tadi ya biar lebih aman di market yang full hotel kayaknya tuh teman-teman lebih banyak untuk buy on weakness aja jadi buy on weakness salah satu caranya adalah kita lihat pantulan dari area-area support mungkin kalau teman-teman lihat pantulan yang pertama di sini atau yang kedua di sini ini kan kayaknya masih sideways gitu ya tapi ini lebih aman daripada kalau teman-teman beli breakout di sini bukan berarti nggak boleh beli breakout tapi kalau market lagi kayak gini lebih baik by orbit placement dan ini trading and trade di SA yang salah satunya juga lumayan lumayan cuan gitu ya tapi kalau misalkan teman-teman masuk SA nya di 640 which is itu udah deket resistant banget ya itu lain cerita makanya kayak kata Michael tadi bukan soal sahamnya it's all about timing gitu dan juga money management dan satu persamaan yang aku perhatikan dari para traders yang baik ada di sini tadi ada Ji Alin ada Ong Ben ada Michael ada aku terus ada Mas Bekti yang kapan hari juga sempat aku interview ngobrol di sini dan Pak Pandu Syarir kemarin ternyata satu kesamaan para trader semuanya ini dan investor-investor ini adalah humility jadi di market itu kita bener-bener belajar tentang satu hal yaitu kerendahan hati jadi kalau kamu-kamu mau mau belajar di market kita mesti harus being fleksibel fleksibel itu artinya apa sih jangan kaku ngecap di kepala kita ini aku nih seorang investor jadi anti dengan trading aku ini seorang swing trader anti dengan scalping atau anti dengan investing gak boleh kayak gitu karena market berubah jadi kayak Warren Buffett sendiri Warren Buffett sendiri dulu dia juga anti dengan perusahaan teknologi karena katanya aku gak ngetik gitu loh tapi sekarang total kelolaan dari portfolio Berkshire Hathaway itu yang paling gede adalah Apple ya itu dia oke thank you so much